Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyanyap. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Yeheskiel 1 ayat 22 sampai dengan ayat 28. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendasyatkan, terbentang di atas kepala mereka, dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu ku dengar suara dia yang berfirman. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeheskiel 1 ayat 22 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, berbicara bagi Allah, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Biasanya kita tidak menganggap kupu-kupu sebagai makhluk yang berisik, Bahkan bunyi kepakan sayap seekor kupu-kupu raja nyaris tidak terdengar. Namun, dalam kawasan hutan hujan di Meksiko, tempat banyak kupu-kupu raja memulai kehidupan mereka yang singkat. Kepakan kolektif mereka terdengar sangat keras. Ketika jutaan ekor kupu-kupu raja mengepakkan sayap dalam waktu bersamaan, bunyi mereka terdengar seperti air terjun yang deras. Gambaran yang sama diberikan ketika empat makhluk bersayap yang sangat berbeda muncul dalam penglihatan Nabi Yeheskiel. Meski jumlahnya lebih sedikit daripada kawanan kupu-kupu tadi, Sang Nabi menyamakan bunyi kepak sayap mereka seperti suara air terjun yang menderu. Ketika makhluk-makhluk itu diam berdiri dan menurunkan sayap mereka, Yeheskiel mendengar suara Allah memanggilnya untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah kepada orang Israel. Seperti Nabi-Nabi lain dalam perjanjian lama, Yeheskiel ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran kepada umat Allah. Hari ini, Allah memerintahkan kita semua untuk membagikan kebenaran tentang karyanya yang indah dalam hidup kita kepada orang-orang yang dia tempatkan di sekitar kita. Terkadang kita akan dihadapkan pada pertanyaan yang mendesak, Dan itulah undangan untuk berbagi dengan suara selantang air terjun yang menderu. Di lain waktu, undangan itu mungkin lebih mirip suatu bisikan. Seperti saat kita melihat seseorang mempunyai kebutuhan yang tak terungkapkan olehnya. Baik undangan untuk membagikan kasih Allah itu selantang kepakan sayap jutaan ekor kupu-kupu atau sehening kepakan seekor saja. Kita harus mendengarkannya, seperti yang dilakukan Yeheskiel, dengan telinga yang terbuka untuk menyimak apa yang Allah ingin kita katakan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapakah orang-orang yang mengundang Anda untuk membagikan kebenaran Allah kepada mereka, meski hanya terdengar samar-samar? Bagaimana Anda menanggapi kesempatan tersebut? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Ketika Nebuchadnezzar dari Babel menyerang Yerusalem pertama kalinya, Ia mengangkut sebagian besar penduduk kota itu ke dalam pembuangan. Yeheskiel merupakan salah satu dari orang-orang tawanan tersebut. Kitab Yeheskiel mulai ditulis lima tahun kemudian, ketika Yeheskiel berusia 30 tahun usia ketika ia seharusnya ditahbiskan menjadi seorang imam di Yerusalem. Namun, ia justru berada dalam sebuah perkemahan di tepi sebuah sungai di Babel bersama orang-orang buangan lainnya. Akan tetapi, Allah menampakkan dirinya kepada Sang Nabi dan mengungkapkan kepadanya bahwa tidak hanya di Yerusalem, tetapi juga dalam tempat pembuangan tersebut, dia hadir dalam kemuliaan seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Dan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan hati dan roh yang baru, Yeheskiel 11 ayat 19 berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dalam Nas hari ini, penulis Yeheskiel menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru bagi umatnya, agar dengan hati dan roh yang baru itu merekan menjauhkan diri dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat kepada Tuhan. Firman Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeheskiel juga berbicara tentang janji pembaruan bagi bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel yang terpuruk, hidup dalam pembuangan, ditindas oleh bangsa-bangsa asing, dan tidak menikmati kebebasan hidup sebagai bangsa yang merdeka, akan segera diperbaharui oleh Allah. Memang penyebab awal mereka dibuang adalah karena ulah mereka sendiri, karena sikap hidup yang tidak taat, keras hati, tegar tengkuk, dan tidak setia. Meskipun demikian, Allah adalah kasih dan akan memulihkan mereka. Setelah dari pembuangan mereka akan dikumpulkan kembali dan Allah akan menjauhkan mereka dari hati yang keras, memberikan mereka hati dan roh yang baru, yaitu hati yang taat dan setia kepada Allah saja. Pembaharuan itulah membuat bangsa Israel menjadi umat baru yang taat dan telah meninggalkan kehidupan lamanya. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang telah dibaharui oleh Allah sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita yang dulunya hidup dalam dosa dan sering melakukan kejahatan hidup sebagai manusia lama. Namun, sejak hidup dalam Kristus, kita telah menanggalkan hidup lama dan menerima hidup yang baru. Seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru, tentu gaya hidup kita tidak lagi sama dengan cara hidup lama dalam dosa. Kita telah ditebus dan dipanggil menjadi umatnya. Maka hidup kita juga harus berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh nafsu dunia, tetapi dipimpin oleh roh Allah, karena kita adalah anak-anaknya. Harus kita sadari bahwa hati merupakan faktor penting yang sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kemampuan kita dalam menerima berkat dan anugerahnya tanpa terhalang sesuatu apapun dan kemana kita akan mengarah setelah fase kehidupan yang sekarang ini selesai. Pendeknya, bagaimana hati akan sangat menentukan dan menunjukkan seperti apa kehidupan kita. Dalam kitab Amsal dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sebagaimana air memantulkan wajah saat kita pandang dari atas, seperti itu pula hati mencerminkan diri atau hidup seseorang. Tuhan pun sangat mementingkan hati, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, sebegitu pentingnya kondisi hati kita. Sehingga sebuah ayat berkata demikian, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, jaga hati bukan dengan asal-asalan, ala kadarnya atau sidanya, dengan standar kewaspadaan rendah. Tapi dikatakan dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah hidup itu terpancar. Semakin murni hati kita, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk membangun hubungan berkualitas dengan Tuhan. Dan semakin besar pula kesempatan kita untuk menikmati hidup yang berkemenangan. Penuh sukacita dalam perlindungan dan perhatian Tuhan tanpa tergantung dari situasi dan kondisi yang tengah kita alami. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita bisa memperoleh dan menjaga kemurnian atau kesucian hati? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan berkenaan dengan hal ini. Barang siapa sudah diberikan Allah sebuah hati yang baru dan roh yang baru, Ia harus hidup sesuai dengan pemberian itu. Maka dikatakan kita akan menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Allah kita seperti di dalam Yeskiel 11 ayat 20, Oleh karena itu seluruh janji Allah akan diperbarui lagi. Kita menyadari mungkin kita telah membuatnya cemburu karena penyembahan berhala. Tampaknya kita menganggap hebat tanpa disadari telah mencuri kemuliaannya. Tetapi saat kita disembuhkan dari dosa penyembahan berhala, Apa yang kita berhalakan, maka Allah akan menjadikan kita umatnya. Dan kemudian melalui tanda-tanda kehendak baiknya kepada kita, Ia akan memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah kita. Karena itu, mari mengubah sikap dan laku kita dengan hati dan roh yang baru. Nubuat Yeheskiel kepada umat Israel Yeheskiel 39 ayat 7 berkata, Aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Nas hari ini merupakan bagian dari nubuat yang diberikan oleh Nabi Yeheskiel kepada umat Israel selama zaman pembuangan Babel, di mana bangsa Israel dibawa pergi oleh bangsa Babel sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Nubuat-nubuat dalam kitab Yeheskiel seringkali berfokus pada pemulihan dan pengudusan umat Israel, serta penghormatan terhadap nama kudus Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari penggambaran masa depan ketika Tuhan akan mengungkapkan kembali keagungan dan kekudusannya di tengah-tengah umat Israel. Latar belakang utama untuk ayat ini adalah bahwa selama pembuangan Babel, nama Tuhan telah dinajiskan di mata bangsa-bangsa. Israel telah mengalami hukuman dan pengasingan karena dosa-dosa mereka, yang pada gilirannya mencerminkan negatifnya nama Tuhan di mata bangsa-bangsa lain. Dengan janji ini, Tuhan menyatakan bahwa pada saatnya, ia akan memulihkan umatnya, dan namanya yang kudus akan disucikan kembali di tengah-tengah mereka. Hal ini akan membuktikan bahwa ia adalah Tuhan yang maha kudus di antara umat Israel, dan bangsa-bangsa lain akan melihat kembali keagungan dan kekudusannya. Dengan kata lain, Yeheskiel 39 ayat 7 menggambarkan bagaimana Tuhan akan mendemonstrasikan kebesarannya kepada dunia, mengembalikan kemuliaannya di tengah-tengah umat Israel, dan dengan demikian memperlihatkan bahwa ia adalah Tuhan yang maha kudus di Israel. Apa yang hendak direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini menawarkan beberapa pelajaran yang perlu direnungkan. Pertama, kebesaran nama Tuhan, ayat ini menegaskan pentingnya nama kudus Tuhan. Namanya mengandung kekudusan dan keagungan yang tak terbandingkan. Oleh karena itu, menjaga kemuliaan dan kesucian namanya adalah hal yang sangat penting. Kedua, pengampunan dan pengembalian. Meskipun umat Israel telah mengalami hukuman dan pengasingan akibat dosa-dosa mereka, Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang rahmat, yang bersedia memberikan pengampunan dan membawa pengembalian kepada umatnya. Ini adalah pesan harapan bahwa bahkan dalam kegagalan dan dosa, masih ada kesempatan untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Ketiga, kebangkitan dan kesucian. Ayat ini merujuk pada masa depan di mana Tuhan akan mengembalikan kemuliaannya di tengah-tengah umat Israel. Ini mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun, baik pribadi atau kolektif, kita dapat mengalami kebangkitan dan pemulihan jika kita mencari Tuhan dan berbalik kepadanya. Keempat, kesaksian bagi dunia. Tuhan berjanji bahwa ketika ia menyatakan kembali namanya yang kudus di tengah-tengah umatnya, hal itu akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Ini menggarisbawahi pentingnya hidup sebagai umat yang memberi kesaksian positif tentang Tuhan. Ketika orang melihat pemulihan dan kesucian kita, itu dapat menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih dan kekuasaan Tuhan kepada dunia. Karena itu, renungan ini dapat mengingatkan kita pentingnya menjaga kesucian nama Tuhan dalam hidup kita, menyadari kesempatan untuk pengampunan dan pemulihan, serta berperan sebagai saksi bagi dunia akan kekuasaan dan kasih Tuhan. Apakah nubuatan mengenai Raja Tirus dalam Yeheskiel pasal 28 merujuk kepada setan? Sekilas, nubuatan di Yeheskiel 28 ayat 11-19 nampaknya mengacu kepada seorang Raja Manusia. Di Alkitab, Tirus mendapatkan beberapa nubuatan yang paling keras dari banyak nabi tentang penghukuman yang akan diterimanya. Tirus dikenal karena membangun kekayaan dengan cara mengeksploitasi kota-kota di sekelilingnya. Penulis-penulis di zaman kuno menyatakan kota Tirus sebagai kota yang dipenuhi dengan saudagar-saudagar yang jahat. Tirus merupakan pusat penyembahan berhala dan percabulan. Para nabi di dalam Alkitab menegur Tirus karena kesombongan, yang disebabkan oleh kekayaannya yang besar dan lokasinya yang strategis. Yeheskiel 28 ayat 11-19 nampaknya berisi dakwaan yang sangat keras terhadap Raja Tirus pada masa nabi Yeheskiel, menegur sang raja untuk kesombongan dan keserakahannya yang tidak bisa terpuaskan. Akan tetapi, beberapa deskripsi dalam Yeheskiel 28 ayat 11-19 melampaui ciri-ciri raja manusia manapun. Tidak masuk akal bagi raja yang ada di dunia untuk dinyatakan bahwa dia berada di Taman Eden, atau yang tempatnya dekat kerup yang berjaga, atau berada di atas gunung kudus Allah. Oleh karena itu, kebanyakan penafsir Alkitab meyakini bahwa Yeheskiel 28 ayat 11-19 adalah nubuatan ganda, membandingkan kesombongan Raja Tirus dengan kesombongan setan. Beberapa berpendapat bahwa Raja Tirus sebenarnya dirasuki setan, membuat hubungan antara kedua pribadi ini menjadi lebih kuat dan lebih masuk akal. Sebelum kejatuhannya, setan memang makhluk yang indah. Bisa jadi, dia adalah yang terindah dan terkuat di antara seluruh malaikat. Frasa kerup yang berjaga, bisa jadi menyatakan bahwa setan adalah malaikat yang menjaga hadirat Allah. Kesombonganlah yang menyebabkan kejatuhan setan, bukannya memuliakan Allah karena telah menciptakan dia dengan begitu indah, setan malah menyombongkan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah yang bertanggung jawab atas statusnya yang mulia ini. Karena pemberontakannya ini, Allah melemparkan setan dari hadiratnya, dan pada akhirnya berakhir dengan Allah menghukum setan dalam lautan api untuk selamanya. Seperti setan, Raja manusia yang memerintah kota Tirus juga dipenuhi kesombongan, bukannya mengakui kedaulatan Allah. Raja Tirus mengakui bahwa kekayaan Tirus dikarenakan oleh hikmat dan kekuatannya. Tidak puas dengan posisinya yang luar biasa, Raja Tirus berusaha mencari lebih dan lebih lagi, yang akhirnya menyebabkan Tirus mengambil keuntungan dari bangsa lainnya, memperbanyak kekayaan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sama seperti kesombongan yang menyebabkan kejatuhan setan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancurannya yang kekal, begitu pula kota Tirus akhirnya kehilangan kekayaan, kekuatan, dan statusnya. Sebagian dari nubuatan Yeheskiel mengenai kehancuran total kota Tirus telah digenapi oleh Nebuchadnezzar dan Alexander Agung. Ringkasan kitab Yeheskiel akan saya jelaskan sekilas. Penulis Nabi Yeheskiel adalah penulis kitab tersebut. Dia sezaman dengan Yeremia dan Daniel. Tanggal penulisan, kitab Yeheskiel kemungkinan besar ditulis antara tahun 593 dan 565 sebelum Masehi pada masa pembuangan orang Yahudi di Babylonia. Tujuan penulisan, Yeheskiel melayani generasinya yang sangat berdosa dan putus asa. Melalui pelayanan kenabiannya, dia berusaha untuk segera membawa mereka pada pertobatan dan keyakinan akan masa depan yang jauh. Ia mengajarkan bahwa, Satu, Tuhan bekerja melalui utusan manusia. Dua, bahkan dalam kekalahan dan keputus asaan. Umat Tuhan perlu meneguhkan kedaulatan Tuhan. Tiga, firman Tuhan tidak pernah gagal. Empat, Tuhan hadir dan dapat disembak di mana saja. Lima, manusia harus menaati Tuhan jika ingin menerima berkat. Dan, enam, kerajaan Allah akan datang. Ayat kunci, Yeheskiel 2 ayat 3-6 Dia berkata, Aku akan mengutus kamu kepada orang Israel, kebangsa yang memberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah memberontak terhadap aku sampai saat ini. Hari ini, orang-orang yang kuutus kepadamu adalah orang-orang yang keras kepala dan keras kepala. Katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan yang maha tinggi. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan, Karena mereka adalah kaum pemberontak, Mereka akan mengetahui bahwa An-Nabi ada di antara mereka. Yeheskiel 18 ayat 4 Sebab setiap orang yang hidup adalah milikku, Baik ayah maupun anak, Keduanya adalah milikku, Jiwa yang berbuat dosa adalah dia yang akan mati. Yeheskiel 28 ayat 12-14 Engkaulah teladan kesempurnaan, Penuh hikmat dan sempurna dalam keindahan. Engkau berada di Eden, Taman Tuhan, Segala batu berharga menghiasi engkau, Ruby, Topaz dan Zamrut, Chrysolid, Onyx dan Jasper, Saphir, Pyrus, Dan Beryl, Tatakan dan dudukanmu terbuat dari emas, Pada hari kamu diciptakan semuanya itu telah disiapkan, Kamu diurapi sebagai kerup penjaga, Karena demikianlah aku menahbiskan kamu, Kamu berada di gunung suci Allah, Kamu berjalan di antara batu-batu yang menyala-nyala. Yeheskiel 33 ayat 11 Katakanlah kepada mereka, Demi aku yang hidup, Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, Melainkan supaya mereka berbalik dari jalannya dan hidup, Berbalik, Berpalinglah dari kejahatanmu, Mengapa kamu mau mati? Hai kaum Israel, Yeheskiel 48 ayat 35 Dan nama kota itu sejak saat itu adalah, Tuhan ada di sana. Bagaimana Anda bisa menghadapi dunia yang tersesat? Yeheskiel, Yang ditakdirkan untuk memulai pelayanan hidupnya, Sebagai imam pada usia 30 tahun, Diusir dari tanah kelahirannya, Dan dibawa ke Babylonia pada usia 25 tahun. Selama 5 tahun dia mendekam dalam keputusasaan, Pada usia 30 tahun, Visi agung tentang kemuliaan Yahweh memikat keberadaannya di Babylonia. Imamah tau nabi tersebut menemukan bahwa Tuhan tidak terbatas pada lingkungan sempit di tanah air Yeheskiel. Sebaliknya, Dia adalah Tuhan universal yang memerintah dan mengendalikan manusia dan bangsa. Di Babel, Tuhan menyampaikan firmannya kepada Yeheskiel untuk umatnya. Pengalaman panggilannya mengubah Yeheskiel. Dia menjadi sangat setia pada firman Tuhan. Dia sadar bahwa secara pribadi dia tidak punya apa-apa untuk membantu para tawanan dalam situasi sulit mereka. Namun dia yakin firman Tuhan berbicara tentang kondisi mereka dan dapat memberi mereka kemenangan dalam hal itu. Yeheskiel menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Dia menggunakan seni dalam menggambar-gambaran Yerusalem, tindakan simbolis, dan perilaku tidak biasa untuk menarik perhatian. Dia memotong rambut dan janggutnya untuk menunjukkan apa yang Tuhan akan lakukan terhadap Yerusalem dan penduduknya. Yeheskiel 34 adalah pasal di mana Allah mencelah para pemimpin Israel sebagai gembala palsu karena buruknya kepedulian mereka terhadap umatnya. Bukannya merawat domba-domba Israel, mereka malah mengurus diri mereka sendiri. Mereka makan enak, berpakaian bagus, dan dirawat dengan baik oleh orang-orang yang menaungi mereka. Sebaliknya, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan melindungi mereka dari serigala yang akan membinasakan kawanan domba. Ayat 4 pasal 34 menggambarkan orang-orang yang gagal dilayani oleh para gembala sebagai orang yang lemah, sakit, terluka dan tersesat. Yesus adalah tabib agung yang menyembuhkan luka rohani kita melalui kematiannya di kayu salib. Dialah yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Yeheskiel memanggil kita untuk bergabung dalam perjumpaan yang segar dan hidup dengan Tuhan Abraham, Musa dan para nabi. Kita harus menjadi pemenang atau kita akan dikalahkan. Yeheskiel menantang kita untuk mengalami visi yang mengubah hidup tentang kuasa, pengetahuan, kehadiran kekal dan kekudusan Tuhan, Untuk membiarkan Tuhan mengarahkan kita, untuk memahami kedalaman dan komitmen terhadap kejahatan yang bersemayam di hati setiap manusia. Menyadari bahwa Allah menganggap hamba-hambanya bertanggung jawab memperingatkan orang-orang jahat akan bahaya yang mereka hadapi. Untuk mengalami hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa perjanjian baru dapat ditemukan di dalam darahnya. Menjadi manusia baru di dalam Tuhan Tema yang akan kita renungkan adalah, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Manusia baru bukan berarti tubuh kita berubah menjadi baru. Tubuh kita tetap seperti sedia kalah, namun pola kata, pola pikir dan pola tindak kita mengalami perubahan. Kebaruan manusia itu terlihat dari apa yang keluar dari dalam dirinya kepada orang lain. Apakah yang keluar dari dalam dirinya menjadi berkat atau kutuk bagi orang lain? Apakah ciri-ciri orang yang mengalami kebaruan hidup di dalam Tuhan? Pertama, hidupnya mengalami pentahiran, melalui proses penyadaran yang dialami oleh umat Israel selama masa pembuangan, hati mereka ditahirkan dan dibaharui. Pemurnian diri dan pemulihan hubungan dengan Tuhan hanya dapat terjadi karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya dalam ayat 25 Allah berfirman, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Di sini jelas Allah bertindak sebagai subyek yang berinisiatif untuk mencurahkan air jernih yang fungsinya untuk mentahirkan dosa-dosa umat. Inisiatif Allah tersebut terjadi karena hanya Allah saja yang memiliki air jernih yang mampu membersihkan umat dari seluruh kenajisannya. Umat berperan sebagai penyambut dan penerima air jernih Allah. Dengan demikian air jernih yang digunakan dalam nubuat Nabi Yeheskiel berfungsi sebagai simbolisasi pengampunan dan pengudusan Allah. Tindakan Allah yang mentahirkan umat Israel akan menghasilkan kehidupan yang diperbarui, sebab Allah mengaruniakan hati yang baru dan roh yang baru. Hati dalam dunia perjanjian lama dipahami sebagai pusat atau inti dari kepribadian manusia. Karena itu apabila hati dan roh umat diperbarui oleh Allah, maka umat akan mengalami kelahiran baru, suatu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Manusia tidak lagi memusatkan diri pada misi pribadinya, melainkan misi Allah. Apapun yang dikerjakannya adalah semata-mata untuk kemuliaan Allah. Demikianlah kita sebagai umatnya, juga diundang untuk menyerahkan hidup kita di bimbing rohnya yang kudus untuk misi yang baru dari Allah dalam hidup kita. Kedua, hidupnya memiliki hati dan roh yang baru. Hati yang baru berbeda dengan hati yang lama. Hati yang lama adalah hati yang keras yang tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sedangkan hati yang baru adalah hati yang taat dan mau dibentuk oleh Tuhan sehingga kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, Tuhan ingin setiap kita mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Suatu saat, ada waktunya Tuhan akan berkata kepada setiap kita apakah yang sudah kita lakukan di dunia ini? Sudahkah kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita? Ada tiga hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru agar kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Bersedia dibentuk oleh Tuhan, hidup kita harus sama seperti bejana. Jika bejana yang dibuat tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk itu akan membentuk bejana itu kembali menurut apa yang baik di pemandangannya. Demikian juga hidup kita di tangan Tuhan. Jika kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka proses yang akan kita lewati akan sebentar saja. Tetapi jika kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka proses itu akan lama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita harus bersedia dibentuk oleh pembentukannya Tuhan. Jika kita tidak bersedia, maka pembentukan yang akan kita alami itu semakin keras. Tetapi saat kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberi hati yang baru dan roh yang baru sehingga kapasitas kita akan diperbesar. Lupakan masa lalu dan fokus pada tujuan. Paulus melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan matanya kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kita harus mampu melupakan masa lalu dan melangkahkan kaki ke depan. Jika kita terikat dengan masa lalu kita, maka kita tidak akan bisa melangkah ke depan. Tuhan sudah melupakan dan menebus masa lalu kita. Saat Yesus disalibkan, Yesus berkata sudah selesai. Segala kegagalan kita di masa lalu sudah Tuhan tebus di atas kayu salib. Seperti halnya Paulus, ia memiliki masa lalu yang tidak baik. Masa lalu Paulus adalah seorang Saulus yang merupakan penganiaya jemaat. Tetapi ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di suatu jalan dan Tuhan berkata, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Saulus diperdamaikan dengan Tuhan, Saulus diperdamaikan dengan dirinya sendiri dan Saulus diperdamaikan dengan sesamanya. Lupakan segala kegagalan kita masa lalu dan jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Tuhan sudah memberi hati yang baru dan roh yang baru agar kapasitas hidup kita semakin diperbesar. Bersedia melangkah setahap demi setahap, terkadang setiap orang ingin langsung mencapai puncak dalam hidupnya. Padahal sebelum mencapai sebuah puncak gunung kita harus melalui kaki gunung terlebih dahulu. Tidak ada yang instan dalam hidup ini, semua membutuhkan proses dalam hidup. Proses membutuhkan kesetiaan, ketekunan dan kesungguhan dalam hidup kita sampai setiap kita mencapai gold an sasaran Tuhan. Yang dimaksud dengan perkara kecil adalah kita harus setia dengan tanggung jawab kita sekarang. Tuhan memproses kita perlahan-lahan agar mental setiap kita siap. Terkadang setiap orang ingin cepat kaya, padahal mereka belum siap untuk menjadi seorang yang kaya. Bersedialah melangkah setahap demi setahap, jangan seperti gelombung air yang cepat terbang tinggi, tetapi saat sudah di atas gelombung air itu pecah. Banyak orang Kristen yang berubah setia karena kesuksesan mereka yang tidak melewati proses yang ada. Tuhan tidak mau kita hilang seperti gelombung air tersebut. Bersedialah melangkah setahap demi setahap agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru sehingga kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Ketiga, hidupnya menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan dirancang untuk membawa berkat bagi manusia. Hukum Tuhan menentukan tingkah laku yang menghasilkan kedamaian, ketertiban, keamanan, Respek, Sopan Santun dan Kesejahteraan. Ulangan 4 ayat 5-7 memberitahu kita bahwa orang yang menaati hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan, orang yang melakukan peraturan Tuhan dengan setia akan menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Jadi, hukum-hukum Tuhan bukanlah suatu beban, seperti yang dikatakan beberapa orang, tetapi berkat, hukum-hukum Tuhan adalah berkat, hukum-hukum Tuhan adalah hukum kehidupan. Ada tiga kegunaan hukum dan ketetapan Tuhan, yakni 1. Untuk mengatur, menegakkan, mempertahankan dan memelihara tata tertib atau ketenteraman sosial atau masyarakat. 2. Sebagai guru untuk menuntun orang berdosa kepada Tuhan. 3. Hukum merupakan peraturan moral kehidupan Kristen kita. Hukum Tuhan merupakan norma etis-estetis dan penuntun tingkah laku umat Kristen. 3. Yeheskiel 36 ayat 27 Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Masmur 1 menyatakan betapa berbahagianya orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan hukum Tuhan itu siang dan malam. Rasul Paulus menyatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Rasul Paulus meringkaskan hukum Taurat, kewajiban moral kita, dengan satu kata. Kasih, kasih adalah kegenapan dan penggenapan hukum Taurat. Kita memerlukan hukum Tuhan agar kita bisa memahami kehendak Tuhan, agar kita bisa memahami jalan pikiran Tuhan, agar kita sadar akan dosa-dosa dan kelemahan kita, agar kita berjalan, berpikir dan bertindak dengan benar, agar kita diberkati Tuhan dan memberkati Tuhan dan keluarga dan masyarakat tempat kita hidup. Keempat, dirinya menjadi umat Tuhan. Umat Tuhan adalah umat yang kepadanya Allah mengutus anaknya sebagai penyelamat dan raja. Umat Allah tidak lepas dari kelahiran Yesus atau pelayanannya, dan dari pesta perjamuan kudus atau kebangkitan atau bahkan keturunan roh pada hari Pentakosta. Tetapi juga harus diingat bahwa umat Tuhan juga tidak bisa lepas dari perjanjian yang mana aktivitas Allah dalam zaman Abraham dan Musa. Kenyataan ini, tentu tidak mengecualikan realitas pemilihan atau mengurangi makna yang abadi. Kita harus menyiapkan diri untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan, yaitu suatu umat yang layak untuk ditolong, layak untuk diberkati dan layak untuk dipercayakan hal-hal besar dan mulia dari Tuhan, layak untuk diluputkan pada hari pencobaan dan diangkat pada hari kedatangan Tuhan. Namun syaratnya adalah kita harus menjadi umat yang layak untuk dicontoh dan diteladani dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengan kata lain, kita harus menjadi seseorang yang bisa menyebabkan orang lain memiliki hubungan yang baik, dekat dan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu cara menjadi umat yang layak bagi Tuhan adalah mematahkan kebiasaan buruk serta mengembangkan dan memelihara kebiasaan yang baik. Suatu kebiasaan adalah hal-hal yang telah kita lakukan begitu sering sehingga kita dapat melakukannya tanpa berpikir lebih dahulu. Kita bisa mempunyai kebiasaan yang baik, seperti makan sehat, olahraga teratur, bayar tagihan pada waktunya, menjaga rumah tetap bersih atau menghabiskan waktu dengan pelajari firman Tuhan. Kita bisa mempunyai kebiasaan yang buruk, seperti makan terlalu banyak jajanan, menggigit jari kuku, tidak memelihara harta benda, menonton acara televisi yang mempromosikan gaya hidup yang duniawi dan tidak baik. Kebiasaan terbentuk melalui pengulangan atau latihan. Jika kita berusaha mematahkan kebiasaan buruk dan berusaha untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, Anda harus punya komitmen untuk mengulangi pemikiran atau tingkah laku yang baru secara teratur. Pada awalnya tidak mudah karena Anda tidak terbiasa. Itu perlu diprogramkan ke dalam sikap dan tindakan melalui pengulangan. Itu membutuhkan disiplin. Tentunya. Tetapi saya dapat meyakinkan Anda, manfaat dari memutuskan kebiasaan buruk dan menumbuhkan kebiasaan baik memang tidak sia-sia. Untuk dapat menjadi umat yang layak bagi Tuhan, kita perlu mematahkan kebiasaan buruk serta mengembangkan dan memelihara kebiasaan baik. Ada beberapa kebiasaan baik yang harus dilatih agar kita umat yang layak bagi Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapak, terima kasih atas undanganmu untuk membagikan kebenaran tentang dirimu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih atas undanganmu. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.